Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen Ayam kapas jantan sebagai ayam komersial yang menguntungkan ayam kapas jantan Ayam kapas jantan sebagai ayam komersial yang menguntungkan ayam kapas merupakan salah satu jenis unggas yang berasal dari negeri China baik ayam kapas Jenis ayam ini merupakan salah satu jenis ayam hias yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia Ayam yang berasal dari negeri China ini memiliki banyak keunikan Keunikan yang dimiliki ayam ini yakni memiliki bulu yang cantik, halus dan indah Keunikan lain yang dimiliki ayam ini yaitu memiliki jengger di kepalanya yang menyerupai bunga mawar Berbeda dengan ayam-ayam yang lain ayam ini memiliki 5 jari kaki Sedangkan jenis ayam pada umumnya hanya memiliki 4 jari kaki saja Bentuk fisik ayam kapas, dilihat dari bentuk fisiknya sendiri Ayam ini memiliki bentuk tubuh yang kecil, mungil dan juga mengemaskan Ayam kapas ini memiliki berbagai macam keunikan yakni ayam ini memiliki jengger pada kepalanya Yang menyerupai bunga mawar yang lama-kelamaan akan berubah warna ke hitam-hitaman Ayam kapas ini memiliki berbagai macam warna mulai putih, coklat, hitam Daging ayam kapas yang memiliki banyak khasiat, tak kalah dengan ayam pedaging lainnya Ayam kapas juga memiliki rasa yang lezat dan juga nikmat Selain rasa dagingnya yang lezat, ayam ini juga memiliki berbagai macam khasiat Antara lain khasiat ayam kapas ini mampu menambah nafsu makan pada anak Dengan diolah secara variatif dan juga mampu menarik perhatian anak Ayam kapas juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi Sehingga cocok pada tubuh anda yang sedang mengalami kekurangan protein Produktivitas telur ayam kapas, tak hanya bentuk fisiknya saja yang menarik Daging ayam kapas juga memiliki banyak khasiat Ayam hias ini dapat dikatakan sebagai ayam petelur Mengapa seperti itu? Karena ayam ini memiliki produktivitas yang tinggi dalam setahun Bisa menghasilkan kurang lebihnya 200 butir telur Berat rata-rata telur tetas yang dihasilkan mencapai 32 gram Yang mempunyai berat tersendiri mulai 26 gram hingga 40 gram Telur ayam kapas berwarna putih Bisa ditetaskan kembali dan umumnya dapat bertelur pertama kali pada umur 22 minggu Dalam kemampuannya menghasilkan keturunan dan daya tetas telur juga cukup baik Macam warna bulu ayam kapas Ayam kapas memiliki warna bulu yang bermacam-macam Ada yang berwarna putih, hitam, coklat dan masih banyak lagi Di sini kita akan membahas ayam kapas hitam dan juga coklat Ada pun ayam kapas hitam, yakni ayam ini memiliki bulu dari ujung kaki hingga kepala memiliki bulu yang berwarna hitam Lain dari ayam kapas yang memiliki bulu yang berwarna putih Ayam kapas coklat, ayam ini memiliki bulu yang berwarna coklat lain dari ayam kapas hitam dan juga putih Pakan ayam kapas, pemberian pakan pada ayam ini tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis ayam lainnya Misalnya dedak, bekatul, jagung, nasi, beras, kedelai, gabu serta biji-bijian lainnya Lain dari ayam kapas yang masih berumur kurang dari 2 bulan akan lebih baik jika dilakukan pemberian pakan fur karena akan membantu pertumbuhan pada ayam tersebut Di umur ayam yang lebih dari 2 bulan dapat dibuatkan pakan alternatif sendiri Jangan berikan pakan pada ayam dalam kondisi yang buruk karena dapat mengganggu pertumbuhan pada ayam Tidak lupa kita juga harus memperhatikan kebersihan pada kandang agar kebersihan dapat terjaga dari kotoran ayam maupun dari sisa makanan tersebut Ayam kapas jantan, bagaimana cara membedakan antara ayam kapas jantan dengan ayam kapas betina? Cara membedakannya yakni dapat dilihat pada kepala ayam tersebut Kita dapat melihat jengger pada kepala ayam tersebut Umumnya ayam kapas betina mereka tidak memiliki jengger Begitu juga sebaliknya ayam kapas jantan memiliki jengger yang menyerupai bunga mawar berwarna merah Tentunya unik bukan? Selain itu kita juga dapat mengamati pada panjang bulu ekor ayam kapas tersebut Ayam kapas jantan ini juga mudah untuk dikawin silangkan dengan jenis ayam lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!